Honda Vario di Indonesia totalnya itu sudah ada 6 generasi, tapi khusus yang Honda Vario 125 itu baru ada 3 generasi, 3 model ya. Pertama Honda Vario 125 Tecno itu terbit dari tahun 2012 hingga 2015, lalu ada Honda Vario 125 itu tahun 2015 sampai 2018, itu ditemani dengan Vario 150 ya. Dan generasi yang ketiga itu ada Honda All New Vario 125 dan New Vario 150, itu dari tahun 2018 hingga sekarang. Nah, hari ini kita akan menyaksikan apakah benar yang akan dilaunching adalah Honda Vario 125 yang terbaru dan mungkin juga bareng sama kakaknya Vario 150. Kita nggak tahu, kita coba aja pantengin terus seperti apa. Dari gambar yang beredar, banyak yang memprediksi salah satunya dari Motoblast ya, Mas Joe, itu sudah membuat rendernya kurang lebih tampilan dari Vario 125 sekarang seperti apa. Ya, yakni kombinasi antara ada Aura Vario 125 yang lama dan juga Vario 160. Kita nggak tahu seperti apa, jadi kita tunggu sebentar lagi ya, seperti apa. Oke? Sebelum kita lihat video apakah benar Vario 125 akan dilaunching, nah jangan lupa di-subscribe dulu dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi dari Deka 8.000. Dan sebelum kita menuju ke Vario 125 yang baru, kayaknya ya, kita patut melihat dulu Vario 125 yang sekarang ya. Ini dia, Vario 125, harganya mulai Rp22.09.000, ya. Terus kita lihat lebih lengkap. Oke, seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya. Dan ini adalah spesifikasi dari mesin, rangka dan kaki, dimensi berat. Ya, ini seperti ini. Oke, apakah nanti akan sama seperti ini atau berubah? Saya rasa tidak akan berubah banyak ya, tidak akan berubah banyak. Kurang lebih akan mirip lah. 4 laka SOAC, ESP pendingin cairan, PGMFI, 124,8 cm3, 52,4 x 57,9 mm, kompresinya 11 banding 1, dayanya 8,2 kW, 11,1 PS. Pada 8.500 RPM. Lalu torsinya 10,8 juta meter. Pada 5.000 RPM. Oke, kita lihat aja nanti ya. Saya sudah penasaran ini. Ini juga fitur-fiturnya ya. Apakah nanti akan tetap sama? Full digital panel meter, apakah model seperti itu? Atau berubah? Belum tahu. Kalau LED-nya, kayaknya pasti akan tetap LED. Jadi, model velg kemungkinan akan sama model velgnya seperti ini. Tidak akan berubah banyak untuk penghematan. Remote-nya juga kayaknya tidak akan berubah banyak. Rak ganda depan juga tidak akan berubah banyak. Dari sisi kuncinya, kilasnya, eh kuncinya, kita nggak tahu. Kita lihat nanti aja ya. Siapa tahu ada perubahan bentuk dari tampilan ini. Terus, dari sisi bagasi juga kemungkinan tidak akan berubah banyak. Untuk tampilan lampu belakang, mungkin akan ada perubahan sedikit kali ya. Sedikit. Tapi secara major, kayaknya tidak akan terlihat berubah. Jadi, sekilas lihat masih tetap sama. Dan juga terakhir dari kenal portnya. Kenal portnya kemungkinan sama, tapi paling covernya aja yang dirubah ya. Cover bagian sini. Nggak tahu, kita lihat aja. Sementara ya, jam setengah empat waktu Indonesia Tengah. Hmm, penasaran saya kayak apa ya. Sementara ya, jam setengah empat waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!